Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Karena keberhasilan yang didapat adalah soal kepercayaan. Itulah pernyataan Anies Baswedan prihal hasil KUIKON, pemilihan Presiden 2024 yang dianggap terjadi kecurangan. Kubu pasangan calon Presiden, calon Wakil Presiden No. 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka menduga kedua pesaing mereka hendak mencoba membatalkan hasil pemilihan Presiden 2024 dengan cara mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menyatakan siap menghadapi gugatan itu asalkan disertai bukti-bukti kuat soal dugaan pelanggara. Dari proses penghitungan suara sementara pemilihan legislatif 2024, sampai saat ini belum ada satupun partai baru yang bakal lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, Prof. Yusril Iza Mahendra, menduga kubu Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pradowo Mahfud MD akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilihan Presiden 2024. Kemudian Yusril menyebut bahwa kubu Ganjar dan Anies tersebut pasti akan meminta pemilihan umum 2024 diulang. Menurut Yusril, hal tersebut sebenarnya tidak masalah asalkan ada buktinya. Dari wacana yang berkembang kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin, nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres 2024 dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM, terstruktur, sistematik, dan masif, dan meminta pemilu 2024 diulang. Tidak apa-apa mereka mengemukakan petitum seperti itu, asal mereka bisa membuktikannya. Ujar Yusril saat dimintai keterangan pada Senin 19 Februari 2024. Yusril menjelaskan kubu pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumbi Ngeraka bakal menghadapi gugatan itu sebagai pihak terkait. Dia menegaskan bahwa kubu Prabowo Gibran akan menghadapi dan membantah gugatan ke MK tersebut. Komisi Pemilihan Umum masih terus melakukan penghitungan berjenjang untuk pemilu 2024, termasuk untuk pemilu legislatif. Hingga data Senin 19 Februari 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat, belum ada partai baru yang tampak akan mewarnai senayan. Dari hasil perhitungan sementara yang dipublikasikan lewat Sistem Informasi Rekapitulasi KPU, di laman pemilu 2024.kpu.go.id, baru 9 partai yang selama ini sudah ada di parlemen yang telah melewati ambang batas minimal untuk lolos mengirimkan wakil ke parlemen. Kesembilan partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDEP, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan P3. Adapun partai baru dan partai peserta pemilu 2019 tanpa kursi parlemen, yang ikut kembali ke pemilu 2024, belum satu pun lolos parlimenteri trisholt. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Perindu, dan Partai Garda Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!